Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para mahasiswa sekalian ini adalah video pembelajaran ke-5 atau pertemuan ke-5 dan pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara sebelum kita masuk ke materi saya selalu mengingatkan Anda untuk mengambil dan menyiapkan alat tulis Anda full pen dan dulu catatan untuk mencatat poin-poin penting dari penjelasan saya mengapa karena penjelasan saya tidak semuanya ada di layar atau di PowerPoint yang saya sampaikan namun mungkin hanya muncul pada penjelasan-penjelasan penjelasan saya jadi Anda saya kira penting untuk mencatat penjelasan saya baik yang ada di layar maupun yang tersampaikan secara lisan Oke saya akan mulai pembelajaran hari ini saya izin untuk share screen semoga bisa dilihat ini adalah powerpoint kita kita mulai dari ideologi negara nah apa itu ideologi ideologi pengertiannya adalah merupakan seperangkat sistem ia bisa adalah seperangkat sistem atau ia bisa merupakan fundamental belief atau nilai dasar atau keyakinan dasar ideologi itu juga mungkin berupa cara berpikir mungkin dia juga adalah satu tujuan akhir yang harus dicapai Hai dan entah dia adalah seperangkat sistem fundamental belief cara berpikir maupun tujuan akhir yang jelas ideologi itu adalah di diakini ya gini ini ya Hai nah jadi kalau kita ngomong ideologi kita akan selalu teringat pada oh adanya suatu sistem yang diakini ada atau fundamental belief atau cara berpikir atau suatu tujuan yang itu diakini untuk bisa diraih Hai nah kalau ideologi negara kalau ideologi negara berarti ya merupakan seperangkat sistem di sini saya menggunakan ini ya seperangkat sistem ya seperangkat sistem yang diakini oleh setiap warga negara tersebut dalam bingkai kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Hai itu adalah ideologi ideologi negara jadi ideologi negara pasti bingkanya atau konteksnya adalah bermasyarakat berbangsa dan bernegara nanti ada ideologi kebudayaan Hai ada lagi ideologi ilmu ini ini Hai sesuatu yang lain tidak kita bahas disini yang kita bahas adalah ideologi negara Hai Nah kita lihat terlebih dahulu sumber-sumber ideologi ada beberapa sumber ideologi yang pertama adalah kebudayaan nah kebudayaan ini menjadi sumber ideologi karena di dalam kebudayaan itu kan sangat luas ada ritual-ritual keyakinan ada norma-norma masyarakat ada sistem belief juga di dalam kebudayaan itu ada tokoh-tokoh masyarakat yang menyebarkan ajaran-ajarannya jadi di dalam kebudayaan itu pasti ada ideologi yang mendasari kebudayaan itu Hai Oke jadi ada ideologi kebudayaan yang itu bisa menjadi ideologi negara namun yang jelas salah satu ideologi negara bersumber dari kebudayaan dimana ideologi tersebut lahir katalah kalau kita melihat Pancasila Pancasila lahir itu dari ideologi bangsa-bangsa suku-suku budaya-budaya Indonesia yang beragam maka Pancasila ya kalau kita lihat strukturnya sila-silanya itu dia yang mengakomodir dari kebudayaan kebudayaan di seluruh penjuru Nusantara Hai ini juga sumber ideologi yang lain adalah agama nah sumber ideologi agama artinya prinsip dasar atau belief system and fundamental system atau perangkat sistemnya itu berasal dari ajaran-ajaran agama yang ini kemudian di ajaran-ajaran agama ini kemudian dibawa untuk menjadi dasar pembentukan negara sehingga tata aturan negara itu bersumber juga dari nilai-nilai agama atau negara yang dasar ideologinya sebenarnya berdasar dari agama biasa disebut sebagai teo-rasi nah di zaman modern ini kita masih melihat beberapa negara yang melandaskan tata negaranya itu berdasarkan nilai-nilai agama beberapa negara di Timur Tengah Anda bisa menyebutkannya nah kalau negara-negara yang berdasar dari kebudayaan ini adalah biasanya monarki atau negara-negara yang berbentuk kerajaan ya sampai sekarang juga banyak negara yang masih berbentuk kerajaan Brunei kesultanan apa namanya Malaysia juga masih punya kesultanan Inggris atau Britania Raya itu juga masih di bawah Ratu Elizabeth terus kemudian juga Perancis juga masih Jerman Jerman masih ada enggak ya saya lupa tapi kalau Perancis dan Inggris masih nah ini adalah sumber ideologi jadi kalau pada kebudayaan kebudayaan itu memunculkan negara-negara monarki Raja Sultan apa lagi yang semacam itu kalau agama memunculkan negara-negara yang berbentuk teokrasi bisa saja itu berbentuk kerajaan tetapi kerajaan itu dasarnya adalah bukan kebudayaan ya dasarnya adalah nilai-nilai agama kemudian sumber ideologi yang lain adalah pemikiran-pemikiran tokoh ada beberapa ideologi besar di dunia ini yang berdasarkan pemikiran tokoh seperti kapitalisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme kita lihat dulu dari kapitalisme ini adalah dari gagasannya Adam Smith bahwa di dalam suatu negara yang penting itu adalah kapital masyarakat membentuk, masyarakat mengumpulkan kapital-kapital untuk menggerakkan roda perekonomian di dalam negara itu dan dalam kapitalisme pemerintah itu tidak ikut campur dalam sistem ekonominya misalnya kayak itu dan di dalam teorinya Adam Smith juga memperkenalkan adanya invincible hand yaitu ada tangan-tangan yang tidak terlihat tetapi dia bekerja dan mempengaruhi kehidupan di dalam negara itu yang itu entah karena implikasi industri, implikasi kapital, atau karena persaingan-persaingan yang lainnya jadi ada invincible hand di situ, itu teori negara yang ideologinya kapitalisme jadi kalau kapitalisme itu justru modal atau kapital itu di atas pemerintahan terus kemudian liberalisme kalau liberalisme ini adalah paham negara di mana setiap individu, setiap warganya itu hamnya benar-benar dihargai dan dia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi aspirasinya jadi haknya itu benar-benar diperhatikan dalam negara yang sifatnya liberal dan juga dalam negara-negara liberal itu orang beragama atau tidak beragama itu juga adalah haknya sendiri-sendiri sehingga dalam negara liberalisme, dalam negara liberal yang biasanya juga adalah kapital itu sering kita lihat bahwa masyarakatnya itu banyak yang ateis misalnya itu tidak percaya pada agama karena ya karena orang itu haknya mau ateis atau mau beragama itu juga dibebaskan terus mungkin juga komunisme kalau komunisme ini sebaliknya komunisme itu hak-hak individual itu tidak ada ya human rights itu tidak ada hak pemilikan pribadi tidak ada semuanya berada di tangan pemerintah yang itu kemudian digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga di sini masyarakat komunis itu tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin karena semuanya apa namanya semuanya egaliter egaliter mendapatkan jatah yang sama dari negara nah kemudian kalau sosialisme ya kalau sosialisme ini mirip-mirip dengan komunisme mirip-mirip dengan komunisme kalau sosialisme ya ada sekian derajat dari hak-hak individu yang diakui oleh negara tetapi juga sebagian besar itu masih apa namanya hak individu itu masih dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh kelompok jadi tidak hanya negara tetapi kelompok kelompok itu mungkin adalah kelompok kelompok etnis atau kelompok apa namanya kelompok dengan identitas tertentu yang itu memiliki akses untuk menggunakan kapital tadi nah ini bedanya kalau kapitalisme itu hak milik pribadi itu ada dan negara tidak ikut campur atau negara mengatur hak milik pribadi setiap orang tapi kalau komunisme dan sosialisme hak milik pribadi itu tidak ada karena itu semuanya diatur atau ya 99% diatur negara terus kemudian kalau nasionalisme itu adalah ideologi negara yang mana mendasarkan pada tribe atau pada kebanggaan terhadap negara tersebut kebanggaan terhadap kelompok tersebut kebanggaan terhadap keluarga besar ya dari sekumpulan orang yang membentuk negara tersebut nah negara-negara beberapa negara di timur tengah seperti Dubai itu kan juga adalah luar negara yang berasal dari satu bani satu terah besar satu warga besar yang itu kemudian diwadahi dan memunculkan memerdekakan diri menjadi satu negara itu bentuk dari nasionalisme juga nah kalau kita juga melihat sejarah Jerman atau Itali dimana Hitler dan juga siapa itu yang di Itali itu temannya Hitler itu itu adalah bentuk dari nasionalisme juga Hitler dengan nasionalisme Jermannya ya itu juga adalah bentuk dari nasionalisme bahkan dia hendak dia menjajah negara-negara sekitar itu dengan landasan nasionalismenya itu si Hitler itu terus kemudian kalau demokrasi ini adalah negara yang jelas ya saya kira kalau demokrasi adalah negara yang mengedepankan dialog ya mengedepankan suara-suara rakyat mana yang mayoritas ya itu yang akan menjadi atau menentukan arah atau langkah penting dari perjalanan negara tersebut itu demokrasi ini adalah beberapa ideologi negara yang besar di dunia ini nah terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara ada satu pernyataan menarik dari filsuf Inggris Bertrand Russell ia mengatakan bahwa Pancasila itu satu sintesis yang kreatif sintesis itu apa sintesis itu gabungan sintesis itu gabungan sintesis itu gabungan atau atau campuran atau sesuatu yang yang tadinya berbeda-beda itu dijadikan jadikan satu unit satu kesatuan jadi Pancasila adalah sintetis sintesis yang kreatif antara Declaration of American Independence yang itu yang mana independensi Amerika ini mewakili ideologi demokrasi kapitalis ala Amerika dan juga menurut Russell Pancasila itu juga ada sebagian warna yang bersifat komunis atau manifesto komunis yang itu merepresentasikan ideologi komunis nah poin penting dari pernyataan Russell ini bagi saya adalah bahwasannya Pancasila adalah gabungan atau sintesis yang kreatif dari ideologi-ideologi besar dunia kalau kita lihat Pancasila dari sila pertama misalnya kan kita melihat disitu ada warna teokrasinya ya ada warna agama disitu terus kalau kita lihat sila kedua kemanusiaan yang berhadap disitu ada nilai liberalisme disitu ada nilai humanisme disitu ada nilai dimana hak milik pribadi harkat martabat pribadi kemanusiaan itu diakui terus kemudian juga ada ada warna nasionalisme pada sila ketiga persatuan Indonesia itu kan nasionalisme persatuan yang melampaui etnis melampaui agama melampaui berbagai perbedaan yang kemudian menjadi satu Indonesia kemudian juga ada warna demokrasi pada sila keempat nah bagaimana pemerintahan itu dikelola dan bagaimana demokrasi itu dipraktikan itu kan adalah warna dari ideologi negara yang demokratis dan juga ada nilai-nilai sosialisme kalau menurut saya bukan komunisme ya dari yang Betran Russell ini menurut saya lebih dekat ke sosialisme yang itu dikandung oleh sila kelima apa itu nilai sosialis komunis pada sila kelima yaitu keadilan sosial nah sosialis dan komunis itu kan sangat mengedepankan keadilan sosial tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin semua orang sama dan negara mengatur seluruh kebutuhan masyarakatnya hanya saja masyarakatnya tidak memiliki hak pribadi tidak memiliki hak personal karena semuanya sudah diatur negara nah di sila kelima yang diambil adalah keadilan sosialnya dimana keadilan sosial ini gini kalau dalam nilai sila kelima kalau orang itu berusaha dengan keras bekerja keras terus kemudian dia kaya yaitu konsekuensi logisnya adil karena dia berusaha dia kaya keadilan yang lain adalah kalau dia tidak mau bekerja keras maka dia jatuh miskin itu juga keadilan sosial adil terus keadilan sosial yang lain misalnya pada implementasi sila kelima adalah adanya bantuan sosial dari yang mampu ke tidak mampu sodako, infa itu adalah bentuk dari implementasi juga sila kelima walaupun itu adalah perintah agama nah jadi menurut saya Pancasila itu saya sangat setuju dengan Bertrand Russell bahwasanya Pancasila itu adalah sintesis yang kreatif dari berbagai apa namanya ideologi besar dunia dan kalau menurut saya disinilah briliannya para funding founder Indonesia yang membuat dasar negara ideologi negara Pancasila ini nah kalau begitu Pancasila sebagai ideologi negara bagaimana? ini tadi seperti yang saya jelaskan bahwa Pancasila dan liberalisme itu ada kaitannya bahwa ada sekian derajat dari liberalisme yang itu diadopsi Pancasila ya bahwa Indonesia tidak menerima liberalisme karena individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya sedangkan paham integralistik yang kita anut Pancasila itu menganut paham integralistik apa itu integralistik? ya ini bahasa lain dari itu tadi sintesis kreatif tadi kalau sintesis sintesis ya penyatuan kalau integral itu menjadikan satu terintegral yang apa namanya yang terpecah-pecah diintegrasikan nah itu paham integral yang pecah-pecah dijadikan satu paham integralistik sedangkan paham integralistik yang kita anut yang dianut oleh Indonesia itu memandang manusia sebagai makhluk individu tetapi juga makhluk sosial kita berusaha kepada diri kita sendiri tetapi kita tetap menghargai usaha yang dilakukan orang lain kita memiliki hak dan kita dibatasi oleh hak orang lain jadi pada akhirnya Pancasila ini melampau liberalisme mengapa? karena kalau liberalisme itu lebih keindividualis Pancasila menyatukan antara individualisme dan juga sosialisme itu tadi bahwa manusia itu makhluk sosial tetapi juga sekaligus manusia itu makhluk individual atau dibalik manusia itu makhluk individual tapi juga sekaligus manusia itu makhluk sosial kalau di dalam pasal 29 ya hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain dan pada akhirnya kita perlu untuk saling tenggang rasa ya kita perlu untuk saling toleransi karena setiap orang itu memiliki hak batasan dari haknya masing-masing dan kita wajib untuk menghormati hak orang lain Tidak bisa memaksakan hak kita tidak bisa memaksakan ego kita gitu ya ini Pancasila dan liberalisme terus bagaimana dengan loko Pancasila dan liberalisme lagi ini sudah Pancasila dan komunisme nah tapi sudah saya jelasin sedikit bahwasannya komunisme itu tidak pernah dalam kehidupan tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia Bahwasannya komunisme dulu pada saat sejarahnya Orde Lama itu ada dan menjadi partai politik Namun sekarang sejak G30S tahun 65 itu komunisme di Indonesia itu sudah tidak ada sebagai suatu gerakan politik Jadi komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia Hal ini karena komunisme itu lebih bersifat ateis Ajaran komunisme itu bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan ketuanan Yom Aisyah merupakan pilihan kreatif Dan merupakan proses elektris inkorporatif Elektris inkorporatif ini juga berarti elektris itu memilih sifatnya terpilih Inkorporatif itu menjadikan satu Sama kayak tadi sintesis kreatif Terus kemudian juga ada yang integratif Sekarang ada istilah elektris inkorporatif Jadi dia inkorporatif itu sama Inkorporate menjadikan satu atau menggabungkan Elektris itu yang dipilih-pilih Jadi kita menggabungkan itu tidak asal menggabungkan Tetapi memilih yang baik-baik untuk digabungkan Yang jelek ya ditinggalkan Kira-kira gitu Artinya ya pilihan negara berdasarkan atas ketuanan Yom Aisyah adalah khas Dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia Jadi kalau menurut saya ya Kalau ada orang ateis Ya walaupun itu adalah hak orang tersebut Itu tidak sesuai dengan Pancasila Kemudian ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu Ya prestasi dan hak milik individu Dalam ideologi komunis itu tidak diakui Sekali lagi karena semuanya sudah diatur negara Ya Anda tidak usah bingung cari kerja karena sudah diatur negara Anda tidak usah bingung kalau mau menikah Bayar habis resepsi habis bayar berapa Karena sudah diatur negara Anda bingung besok kalau mau lahiran punya anak gimana Santai sudah diatur negara Ya hanya Anda tidak bebas berekspresi Dan tidak memiliki hak milik pribadi Seperti di negara Pancasila atau di negara-negara liberal Nah sekarang Pancasila dan agama Pancasila itu tidak memasukkan kata sekularisme yang jelas menyerukan untuk memisahkan agama dan negara Agama dan kehidupan sehari-hari Jadi Kalau menurut Pancasila ya bernegara itu ya beragama juga Tidak memisahkan mana agama mana negara Kalau beragama maka tidak bernegara Atau kalau bernegara maka Jangan dicampurkan dengan agama Tidak begitu Kalau Pancasila itu ya Ya beragama Ya bernegara Akan tetapi hal tersebut terlihat dari fakta bahwa Pancasila tidak mengakui satu agama saja Karena di Indonesia itu Ya yang diakui adalah banyak agama Dan tidak salah satu pun dari agama itu Yang diistimewakan Tidak ada satu pun agama yang diistimewakan di Indonesia Dalam kedudukannya oleh negara Dan dari komitmennya terhadap masyarakat yang plural dan egaliter Jadi Walaupun Mayoritas Indonesia ini adalah umat muslim Tetapi Konsep ideologi Pancasila itu tidak Mengistimewakan umat muslim itu sendiri Contohnya apa? Contohnya adalah Tanggal 22 Juni tahun 1945 Piagam Jakarta Yang itu mencantumkan kewajiban umat Islam Untuk menjalankan syariatnya Itu dihapuskan Dari sila pertama Itu artinya Indonesia tidak Mengistimewakan Islam Tetapi Memandang ia egaliter Sejajar dengan agama-agama lain di Indonesia Yang memang plural ini Nah Dalam hubungan antara agama dan Pancasila Keduanya dapat berjalan Dan saling menunjang Dan saling mengkokokan Ya Pancasila Dan Islam Itu kadang-kadang Kita sering mendengar selentingan Bahwa Kalau kita Kalau kita orang Islam Ya kita dasarnya pada nilai-nilai Islam Itu Itu pemikiran yang teokratif Kalau Kemudian ada juga Kalau kita Pancasila Ya harusnya Semuanya berdasarkan Pancasila Nah Kalau menurut saya Enggak gitu juga Mengapa Karena Pancasila Itu di dalamnya Dan sila yang utama Dan yang pertama Itu adalah ketuhanan yang maesah Artinya Di dalam praktik Berpancasila Ya Nilai-nilai agama itu Dinomersatukan Sehingga Ya Tidak salah jika Keduanya itu Dianggap Tidak bertentangan Dan tidak boleh Dipertantangkan Juga Tidak harus dibeli salah satu Dengan sekaligus Membuang Atau menanggalkan Yang lainnya Pancasila Dan Islam Itu Bukan dua hal yang bertentangan Tetapi Saling menyatukan Saling mengukukan Saling menguatkan Kalau ada orang yang bilang Pilih Islam Atau pilih Pancasila Bila aja Pilih dua-duanya Itu gak bisa Harus pilih salah satu Itu dua hal itu Adalah satu Tidak bisa Bukan dua hal yang Berbeda Islam itu Di dalamnya ada nilai-nilai Pancasila Dan juga Di dalam Pancasila itu Ada nilai-nilai Islam Masa nilai Masa Apa namanya Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan berat Masa itu tidak islami Persatuan Persatuan Indonesia Masa tidak islami Begitu juga dengan sila keempat Begitu juga dengan sila kelima Masa tidak islami Nah itu Nanti akan menjadi Diskusi yang panjang Tapi Singkatnya Saya bisa mengatakan bahwa Ya Pancasila itu Kalau kita Dali di dalam Islam Ya dia Islami Terus kemudian Jadi Jadi Pancasila sebagai dasar ideologi negara adalah Bawasannya Bagi setiap warga negara Indonesia Bagi setiap rakyat Indonesia Baik di luar negeri maupun di Dalam negeri Ya Pancasila adalah seperangkat sistem yang diakini Sebagai bagian dari Masyarakat Warga negara Indonesia Setiap warga negara Menyakini Pancasila sebagai Ideologinya Bukan Komunisme Bukan Liberalisme Bukan yang lain Pak kalau baca buku-buku tentang liberalisme Ya silahkan Baca-baca aja Belajar-belajar Apa salahnya Kalau baca buku komunisme Ya silahkan Untuk menimba ilmu Untuk mempelajari Tidak masalah Tetapi Ngomong-ngomong Mengenai aspek Pancasila Aspek historis Pancasila Sebagai dasar negara Nah Kita kan sudah Ganti beberapa order Dan beberapa presiden Kita lihat dulu Dari order yang paling lama Di zaman order lama itu Pancasila itu Belum Ter Apa namanya Belum terpraktikan dengan baik Bahkan pada Medio 60-65 Presiden Soekarno Pada waktu itu Lebih Mengedepankan Prinsip Nasakom Apa itu Nasakom Nasionalisme Islam Dan Komunisme Jadi ada Keseimbangan Nasionalisme Di sebelah tengah Islam Di sebelah kanan Komunis Di sebelah kiri Semuanya itu Di jembatani Dijadikan satu Sebagai Prinsip Prinsip Pada waktu itu Dan Pancasila Kalah populer Dengan Nasakom Pada waktu itu Nah Ketika berganti Dengan order baru Pancasila Mulai diterapkan Dengan ketat Oleh Presiden Soeharto Dan bahkan Pada saat itu Di Pemerintah Itu memperkenalkan Tafsir tunggal Pancasila Dalam Dalam Apa namanya Butir-butir P4 Pedoman Pengamalan Pancasila Saya juga lupa Itu apa P4 Pedoman Pedoman Pengamalan Dengan pengamalan Penataran Penataran P yang satunya Saya lupa Penataran Atau apa P4 Dan Pada masa order baru Yang namanya Tafsir tentang Pancasila Itu adalah Pure dari Pemerintah Yang mana Sorry Lembaga Yang Apa namanya Lembaga Yang Mengajarkan P4 Penataran P4 Ini Disebut Bada B P7 Itu Badan Ini Ini panjang Sekali Badan Penyelenggara Penghayatan Pendidikan Pengamalan Blah-blah-blah-blah-blah P-nya Pancasila P-nya itu Jejer 7 Banyak sekali Nah Ini adalah Tafsir Tunggal Pancasila Yang didagas Oleh order baru Anda Kalau Tanya Kepada Orang tua Anda Saya yakin Orang tua Anda Pernah Mengikuti Penataran P4 Penataran Pancasila Atau Dengan Nama lain Juga Ini Disebut Eka Eka Prasetya Pancakarsa Kemudian pada Zaman Pasca Reformasi Misalnya pada Zaman Presiden Habibie Pada Zaman Habibie Karena Tekanan Reformasi Yang sangat Kuat Pada Waktu itu Pancasila Mengalami Depopularisasi Tidak Populer Bahkan Pada Zamannya Pak Habibie Penataran P4 Program P4 Yang identik Dengan Order Baru Itu Dihapus BP7 Badan Yang menaungi Dan Melaksanakan P4 Itu Dibubarkan Ini Karena Masyarakat Indonesia Pada Waktu itu Melihat Bahwa Apa Namanya P4 Atau BP7 Itu Sangat Identik Dengan Order Baru Pada Zaman Presiden Abdurrahman Wahid Atau Gustur Yang mana Pancasila Itu Masih Belum Populer Karena Pada Masa Gustur Ini Beliau Lebih Apa Namanya Lebih Memperjuangkan Kebebasan Berpendapat Yang Pada Zaman Order Baru Itu Lebih Banyak Dibungkam Jadi Pada Masa Pemerintahan Presiden Gustur Itu Memang Pancasila Masih Belum Populer Masyarakat Itu Kayaknya Masih Trauma Dengan Pancasila Yang Dulu Dikenal Dengan P4 Terus Kemudian Pada Zaman Presiden Megawati Sejarahnya Dulu Malah Melalui Undang-Undang Sistik Nas Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Mata Pelajaran Dan Mata Kuliah Pancasila Itu Dihabuskan Dari Kurikulum Tidak Ada Mata Pelajaran Pancasila Tidak Ada Mata Pelajaran Mata Kuliah Pancasila Baik Di SD SMP SMA Maupun Perguruan Tinggi Anda Kan Mungkin Tahun 2003 2004 Kan Anda Masih SD Kalau Tidak Salah Atau Usia Berapa Anda Nah Itu Coba Anda Ingat-ingat Anda Mulai Mendapatkan Mata Pelajaran Pancasila Itu Kapan Itu Adalah Efek Dari Sistik Nah Sini Tadi Ini Pada Zamannya Bu Megawati Kemudian Pada Zamannya Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2012 Di Akhir Masa Kepemimpinan Presiden SBY Beliau Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Itu Memberikan Instruksi Bahwa Pancasila Itu Kembali Diajarkan Di Perguruan Tinggi Di Perguruan Tinggi Belum Di Sekolah Sekolah Belum Tapi Di Perguruan Tinggi Di Apa Namanya Kalau Anda Mahasiswa Tahun 2012 Anda Baru Menikmati Baru Dikenai Undang-Undang Ini Nah Padahal Presiden SBY Sudah Dipilih Sejak 2004 Sampai 2014 10 Tahun Presiden SBY Memerintah Namun Baru Mengembalikan Mata Kuliah Pancasila Itu Tahun 2012 Nah Nah Yang Sekolah SMA SMP SD Belum Kemudian Pada Masa Sekarang Ini Pada Zamannya Presiden Jokowi Dodo Baru Pada Tahun 2018 Melalui Perpres Nomor 7 Beliau Membentuk Yang Namanya BPIP Badan Penyuluh Ideologi Pancasila Ya Ini Semacam BP7 Juga Semacam BP7 Ya Ini Karena Presiden Jokowi Melihat Bahwa Pancasila Ini Penting Sebagai Ideologi Bangsa Pancasila Ini Penting Sebagai Dasar Negara Sebagai Sesuatu Yang Membedakan Indonesia Dari Negara Lain Yang Apa Namanya Menjadi Cara Pandang Cara Berfikir Dan Apa Namanya Tujuan Way of Life Masyarakat Indonesia Maka Untuk Merevitalisasi Identitas Merevitalisasi Ideologi Negara Tersebut Dasar Negara Tersebut Ditekenlah Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Dibentuklah BPIP Badan Penyuluh Ideologi Pancasila Sampai Sekarang Mas Masih Ada Dan Berjalan Nah Itu Aspek Historis Dari Pancasila Ini Aspek Sosiologi Pancasila Kita Lihat Pancasila Terlepas Dia Sudah Teremuskan Sebagai Lima Sila Atau Belum Ya Praktik Berpancasila Secara Sosiologis Itu Sudah Ada Sejak Sebelum Indonesia Merdeka Contoh Misalnya Sila Pertama Praktik Beragama Praktik Berkeyakinan Pada Masyarakat Nusantara Zaman Dulu Itu Adalah Dasar Sosiologis Kelahiran Pancasila Ya Terus Kemudian Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beratap Misalnya Menghormati Hak Orang Lain Ini Kan Juga Adalah Manifestasi Dari Apa Sumber Inspiratif Dari Sila Kedua Menghormati Hak Orang Lain Terus Kemudian Sila Ketiga Persatuan Indonesia Itu Itu Kan Bersumber Dari Kecintaan Masyarakat Indonesia Terhadap Tanah Airnya Yang Celebes Yang Jawa Mencintai Tanah Air Indonesia Terus Terus Kemudian Juga Sila Keempat Itu Kan Jelas Jelas Mengandung Nilai Yang Bersumber Dari Budaya Masyarakat Nusantara Pada Waktu Itu Yaitu Kalau Ada Permasalahan Ya Dimesyawahkan Supaya Mencapai Mufakat Terus Kemudian Juga Sebelum Indonesia Merdeka Ketika Indonesia Itu Dijajah Bahkan Ketika Masih Kerajaan Kerajaan Ya Gotong Royong Itu Sudah Ada Hidup Tidak Berlebihan Tidak Berlebihan Dalam Berkata-kata Tidak Berlebihan Dalam Berbagai Praktik Kehidupan Itu Sudah Ada Gaya hidup Yang Pas Tidak Lebih Tidak Kurang Itu Sumber Inspirasi Dari Sila Kelima Nah Ini adalah Dasar Atau Aspek Sosiologis Pancasila Sebagai Dasar Negara Nah Pancasila ini Sebagai dasar Negara Atau Sebagai Ideologi Negara Itu Bukan Tidak Ada Tantangan Banyak Sekali Tantangan Pancasila Contohnya Adanya Unsur Ateisme Yang Dibawa Oleh Ideologi Maksisme Atau Komunisme Yang Bertentangan Dengan Sila Ketunganan Yang Maha Esa Maka Kalau ada Orang Ateis Itu Sebenarnya Itu adalah Hak Dia Tetapi Masa Kalau kita Pikir Masa Ada Orang Ateis Orang Apa Namanya Segala Sesuatu Di Dunia Ini Kan Pasti Ada Asal Usul Dan Itu Kan Dari Tuhan Yang Maha Esa Dari Allah Subhanallah Kalau kita Sebagai Orang Muslim Masa Ada Orang Ateis Misalnya Kayak Gitu Terus Dan Juga Unsur Individualisme Dalam Ideologi Liberali Juga Tidak Sesuai Dengan Prinsip Nilai Gotong Royong Dan Juga Makhluk Sosial Dan Juga Silah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Tadi Sudah Kita Bahas Ini Kemudian Juga Ada Kapitalisme Ideologi Negara Yang Kapitalistik Ataupun Pasar Modal Yang Kapitalistik Itu Juga Tidak Sesuai Dengan Pancasila Mengapa Karena Kapitalisme Yang Memberikan Kebebasan Individu Untuk Menguasai Sistem Perekonomian Itu Tidak Sesuai Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan Ini Silah Kelima Ekonomi Kerakyatan Itu Keadilan Ekonomi Kerakyatan Itu Ekonomi Yang Berkeadilan Semuanya Memiliki Kesempatan Yang Sama Untuk Menjalankan Praktik Ekonomi Dan Menikmati Hasil Kerja Kerasnya Terus Kemudian Juga Aksi Terorisme Yang Dengan Ideologinya Menebarkan Ancaman Terhadap Kesatuan Bangsa Sehingga Ada Ancaman Disintegrasi Bangsa Nah Aksi terorisme Ini juga Tantangan Bagi Tancasila Terlebih lagi Terorisme itu Dikaitkan Dengan Salah satu Agama Di Indonesia Itu Sama sekali Tidak benar Ini tantangan Bagi Tancasila Ini juga Penyalahgunaan Narkoba Di karangan Generasi Muda Itu Dapat Merusak Masa Depan Muda Harus Aswada Jangan Degat Dengan Narkoba Ini Sehingga Berimbitasi Ternyata Keberlangsungan Hidup Negara Di Indonesia Di masa Yang akan Datang Coba Kalau Coba Kalau Generasi Muda Indonesia Itu Banyak Yang Terjerat Narkoba Macau Nah Maka dari itu Penyalahgunaan Narkoba Itu Bertentangan Dengan Pancasila Sebagai Dasar Negara Masih Banyak Lagi Saya Kira Tantangan Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Negara Nah Itu Akan Menjadi Salah Satu Pertanyaan Dalam Quiz Yang Akan Anda Kerjakan Setelah Mendengarkan Setelah Memahami Vlog Pembelajaran Nah Sementara Sekian Sekian Dulu Penjelasan Saya Gamsah Hayo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh